Progres persiapan pagelaran musabakoh tilawatil Quran tingkat nasional ke-29 di Kalimantan Selatan mendekati Rampung. Jumat pagi, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar, bersama jajaran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Persatuan Wartawan Indonesia, PWI Kalimantan Selatan dan Banjarbaru memantau langsung pembuatan venue-venue, tempat berlangsungnya pembukaan dan puncak acara MTQ Nasional, yaitu kawasan Kirampark, Kabupaten Banjar. Ini adalah kali kedua Kalimantan Selatan menjadi tuan rumah MTQ Nasional sejak 50 tahun lalu. Kalimantan Selatan pun tak setengah-setengah dengan mempersiapkan pagelaran MTQ akan berkonsep teknologi digital. Nantinya untuk panggung utama berdiri seluas 60 x 30 meter, dilengkapi layar LED besar di mana persiapan yang disebut telah 80 persen. Digital, futuristik, artinya dinamis semuanya gitu loh Pak. Itu aja sih yang kita pengen mencari perbedaan. Di sini harus beda buat saya. Karena simbol-simbol islami, spiritual itu kita bisa tampilkan semua di deskripsi. Termasuk ornamen-ornamen khas Banjar Masin itu, Banjar itu ya semuanya ada di sini. Setelah 50 tahun kan, kita tuan rumah lagi MTQ Nasional, tentu tanggung jawab kita sebagai wartawan, khususnya yang bernama DPWI, untuk ikut serta, mendukung kegiatan ini sukses. Baik sukses penyelenggaran, termasuk sukses prestasi. Kita harapkan karena ini MTQ yang kedua, 50 tahun warga Kalimantan Selatan menunggu ini hadir kembali menjadi tuan rumah di Kalimantan Selatan. Kita ingin, ini berkesan, kita ingin memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin. Kita ingin, ini nanti akan dikenang selanjang masa sebagai MTQ yang bernuansa digital atau bergocep digital pertama selama penyelenggaran MTQ Nasional di Indonesia. MTQ Nasional di Kalimantan Selatan akan resmi dimulai 10 hingga 19 Oktober 2022. Rencananya akan dihadiri 3.000 lebih undangan, diantaranya tamu negara tetangga dari Arab Saudi dan Mesir. Pembukaan di Kirampark juga direncanakan akan dihadiri Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Syamsul Alam, Kompas TV Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.